P.J. Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni yang ditemui awak media usai melakukan rapat terbatas dengan Menteri Perhubungan di Gria Agung. Perjanji akan segera mungkin menyelesaikan urusan administrasi antara pihak Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dengan PT TGM agar angkot feeder tetap beroperasi. Menurut Agus Fatoni, tugas pemerintah adalah mempercepat pelayanan ke masyarakat termasuk administrasi. Biaya operasional yang belum terbayar tentu kita perlu lakukan percepatan. Jadi tugas kita untuk mempercepat semua pelayanan termasuk administrasi. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan jika feeder LRT Palembang tetap beroperasional dan permasalahan yang terjadi saat ini merupakan masalah administrasi sesuai arahan Presiden agar memperkuat kerangka angkutan masal di dalam kota-kota negara di Indonesia. Men-sinergikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Sumsel, khususnya di Palembang bagaimana kegiatan itu bersinergi dengan LRT yang akhirnya memperkuat kerangka angkutan masal di kota-kota. Sebelumnya dari tujuh rute yang dilayani, PT TGM berencana akan menghentikan operasional unit Palembang 2 Koridor 3-7 karena Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau Balai LRT disebut belum membayarkan dana operasional untuk angkut feeder hingga saat ini. Aji Delia, Pal TV